Di hari-hari ini, hal yang harus kita lakukan adalah lebih sabar dalam meninggalkan maksiat. Berarti bersabar itu ibadah. Dan ingat pahala sabar, migoyrihisa tanpa limit, tanpa batas. Bahkan di hari-hari ini, bersabarlah agar tidak maksiat. Baik maksiat zahir maupun maksiat hati. Ulama kita itu benar-benar berusaha untuk tidak bermaksiat di 10 hari ini. Salah satu contohnya, apa yang disebutkan Al-Barda'i dalam pertanyaan-pertanyaan beliau ke Al-Imam Abu Zura'ah Al-Razi. Beliau bertanya tentang sebuah hadis. Ternyata Abu Zura'ah Al-Razi enggan untuk menyampaikan dan membacakan hadis tersebut kepada beliau. Karena dalam hal tersebut, ada ucapan yang saya khawatir ucapan tersebut tidak sahih atau tidak valid. Dan ketika aku rayu, akhirnya Al-Razi bilang apa? Kalau gitu, kita tunda setelah 10 hari pertama Dhul Hijjah. Kenapa? Karena aku tidak suka membahas hal-hal seperti ini di 10 hari pertama Dhul Hijjah. Takut dosa. Allahu Akbar. Padahal ini enggak. Ini bahasa hadir Nabi SAW. Tapi sangking mengagumkannya 10 hari pertama Dhul Hijjah. Subhanallah. Itulah perbedaan iman kita dengan mereka. Semoga Allah memberikan kita taufik dan Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.